Kita beralih ke informasi lain ya saudara. Rekonstruksi kasus Sate Bersianida yang menewaskan anak pengemudi ojek taring di Bantul, Yogyakarta digelar ke polisian setempat pada Senin Siang. Dalam rekonstruksi yang digelar di halaman Mapolres Bantul tersebut, tersangka NA memperagakan 35 adegan. Penyelidikan kasus Sate Bersianida terus dilakukan jajaran Satres Krim Polres Bantul, Yogyakarta. Senin Siang, petugas kepolisian mengelar rekonstruksi di halaman Mapolres Bantul. Rekonstruksi diawali dengan adegan tersangka NA yang berangkat dari rumahnya menuju sebuah warung makan untuk membeli sate. Setelah membeli sate, N kemudian menuju tempat kerjanya di salah satu salong di kawasan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Di tempat kerjanya inilah tersangka mencampur bumbu sate dengan racun Sianida. Pada adegan selanjutnya, N kemudian bertemu dengan salah seorang pengemudi ojek daring di halaman masjid di kawasan Jalan Gayam, Kota Yogyakarta. Kepada pengemudi ojek daring bernama Bandiman ini, tersangka kemudian mengorder jasa antara offline dengan biaya Rp30.000. Selanjutnya, adegan rekonstruksi dilakukan oleh Bandiman yang mengantar paket makanan ke rumah target pembunuhan namun ditolak oleh penghuni rumah. Karena penghuni rumah tidak mau menerima kirimannya, paket makanan berisi sate Sianida itu dibawa pulang Bandiman ke rumahnya dan dimakan bersama anak serta istrinya. Selang beberapa saat kemudian, anak Bandiman yang berusia 10 tahun akhirnya meninggal akibat keracunan Sianida. Selama rekonstruksi dikelar tersangka ANA, terlihat kerap menangis mengingat perbuatannya yang berujung maut. Sementara target pembunuhan yang merupakan anggota Pohresta Yogyakarta tidak terlihat selama proses rekonstruksi berlangsung.